Selamat pagi teman-teman, nama saya adalah Jihazil Kinapailu. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang topik saya hari ini. Topik presentasi kali ini tentang osteoporosis. Apakah ada di antara kelas yang mendengar tentang osteoporosis? Nah, ada banyak tipe osteoporosis seperti dalam, belakang, kaki, dan tangan. Osteoporosis adalah kondisi kesehatan yang membuat tulang lama. Osteoporosis bisa ditemukan jika orang mematahkan tulang. Osteoporosis dapat disebabkan oleh usia yang beresiko banyak patah tulang. Dia keluar 4% orang yang berusia lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat didiagnosis menderita osteoporosis. Penyebab osteoporosis adalah kekurangan vitamin D, merokok, dan kecanduan alkohol. Dan pengobatan osteoporosis adalah kortikosteroid. Penjagaan osteoporosis adalah untuk minum susu, makan daging, dan ikan. Juga untuk mengurangi merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Dan juga untuk olahraga, duduk dengan benar, dan makan makanan yang mengandung kalsium. Saya mendapat cerita ini di dalam internet. Cerita ini adalah tentang seseorang bernama Susan. Susan adalah seseorang yang mendapatkan osteoporosis dalam belakang. Susan tidak merokok dan minum alkohol, tetapi dia masih didiagnosis osteoporosis. Sekarang, jangan mengabaikan tanda-tanda osteoporosis. Selamat menikmati. Selamat menikmati.